Halo Sobat Arena, kembali lagi di channel Arena Bola Sebelum lagi menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak kepinggalan video-video menerusnya sepak bola selanjutnya Boling pertama datang dari sang kapten PSM Makassar, Wiljian Pluim Tendangan lepasnya mampu membawa ballkeeper Teja Paku Alam saat PSM melawan Sujai FC di Liga 1 tahun 2017 Tendangan ini merupakan salah satu goal terbaik PSM selama Liga 1 2017 hingga 2020 Goal yang kedua datang dari kartu The Dragon, Ferdinand Sinaga Goal placing kaki kirinya mampu membawa ball gawang Arema FC dan menampak keunggulan PSM menjadi 2-0 pada laga malam itu Namun, siang sekali, goal ini tidak mampu membawa PSM meraih kemenangan penuh karena harus ditahan imbang 3-3 oleh Arema FC Goal ketiga datang dari Rizki Pelu Goal ini terjadi saat PSM dijamu oleh Persebaya Surabaya di Stadion Batakan Tendangan derasnya dari luar kotak penalti mampu membawa ball gawang dari Persebaya Surabaya Selanjutnya, goal indah berikutnya kembali datang dari The Dragon, Ferdinand Sinaga Melalui pencetik Guljan Kliem, ia mampu membobol keeper Barito Putra melalui tendangan polinya Alhasil, PSM mampu unggul sementara 21 atas Barito Putra pada laga malam itu Namun, siang sekali, PSM ditahan imbang dua sama Goal indah berikutnya datang dari legenda hidup PSM Makassar, Samsul Herudin Melalui tendangan setengah polinya, ia mampu membobol gawang bayang Kare FC Goal ini pun menjadi persembahan terakhir dari Samsul untuk PSM Makassar Karena setelah itu, ia menyatakan resmi keluar dari PSM Makassar Goal indah berikutnya datang dari Ero Markanen Mentan, striker Real Madrid ini mampu membobol gawang dari home United melalui tendangan indahnya Dari luar kota penalti Goal ini pun menjadi goal pertama Markanen di laga resmi PSM Makassar Goal dari Markanen tidak mampu membawa PSM meraih koin penuh atas home United Karena harus ditahan imbang satu-satu oleh tuan rumah home United Goal berikutnya datang dari sang kapten PSM Makassar, Wiljan Fluim Goal indah ini mampu yang diciptakan setelah melewati tiga pemain dari RMA FC Ia meliup-liup di depan keeper RMA FC dan melepaskan tendangan pressing menggunakan kekirinya PSM pun unggul 1-0 atas RMA FC Lagi-lagi, goal indah datang dari kaki sang maestro Wiljan Fluim Goal ini tercipta kalah PSM dijamu oleh Persib Bandung Tendangan Fluim melaju deras membobol gawang Imade Wirawan dari luar kotak penalti Goal ini pun menjadi salah satu bukti bahwa Wiljan Fluim adalah gelandang terbaik yang ada di Liga Indonesia Goal selanjutnya kembali datang dari Eromark Kanen Goal ini tercipta saat PSM dijamu oleh PSS Sleman pada Liga 1-2019 Racing kaki kirinya mampu membobol PSS Sleman Goal ini pun menjadi goal terakhir dari Eromark Kanen Karena dua laga berikutnya Mark Kanen harus didepak oleh manajemen PSM Makassar Selanjutnya datang dari Ezra Walian Goal pemain naturalisasi ini tercipta kalah PSM menjamu RMA FC di Stadion Matu Angin Kendangan derasnya dari luar kotak penalti tak mampu ditahan oleh keeper RMA FC Goal ini pun menjadi bukti bahwa Ezra memiliki kualitas Selanjutnya goal indah ini datang dari mantan pemain PSM Makassar Mark Klok Mark Klok mampu membobol gawang home united dari luar kotak penalti Kendangan ini pun menjadi salah satu goal terbaik yang tercipta di laga sore itu Goal indah berikutnya kembali datang dari Mark Klok saat PSM menjamu laut Toyota Goal ini pun dinominasikan sebagai goal terbaik FC Cup tahun 2019 Goal indah klok ini tercipta melalui tendangan puli luar kotak penalti Dan tak mampu dihalau oleh keeper laut Toyota PSM pun berhasil mencukur laut Toyota 7-2 pada laga sore itu Goal indah selanjutnya kembali datang dari Goal Jam Luin Goal ini tercipta kalau PSM dijamu oleh Kalteng Putra pada lanjutan laga Piala Indonesia 2019 Goal indah tercipta melalui tendangan langsung dari hampir titik tengah lapangan Goal ini pun menjadi bukti kalau Luin Kluin bukan sekedar gelandang biasa Goal indah berikutnya datang dari mantan pemain PSM Makassar Sandro Goal ini tercipta kalau PSM menjamu PSMS Medan di Liga 1 2018 Sandro dengan tenang melihat keeper PSMS Medan yang terlebih dahulu meninggalkan gawangnya sehingga ia melakukan tendangan langsung menuju gawang dan berhasil membobol keeper dari PSS Sleman Goal indah berikutnya terlahir dari kaki Pavel Puriskin Goal ini tercipta dari kendangan sudut lapangan Hal ini pun membuktikan kalau kendangan pisang hijau belum habis dari Stadion Matu Angin Makassar Gol Indah terakhir datang dari Taci Zulham Zamrun Gol ini tercipta kalah PSM dijamu oleh Barito Putra pada lanjutan Liga 1 2018. Kendangan polinya mampu melengkung indah menuju gawang Barito Putra dan mampu bobol gawang yang dijaga oleh Aditya Harlan. Terima kasih telah menonton!